Hai guys hari ini aku mau masak labu siem ini bahan-bahannya seperti labu siem dan juga bumbunya seperti bawang putih cabe lebih dan satu sendok teh garam sama satu sendok teh gula yuk kita simak pertama kita bersihkan dulu labu siemnya yang bersih cuci sampai berapa kali satu kali atau dua-dua kali itu sampai bersih ya biar kumannya mati lalu tiriskan terus labunya kita potong jadi dua Hai lalu kita potong tipis-tipis bulat-bulat tipis-tipis Hai terus lalu kita potong seperti korek api potong panjang-panjang terus kalau sudah selesai memotong potongan labunya kita kasih garam satu sendok aja takut keasinan kalau banyak-banyak Hai kalau sudah dikasih garam kita diamin aja sampai 15 menit atau 20 menit Hai sambil kita menunggu labu siemnya layu kita persiapkan dulu bumbu-bumbunya seperti bawang yang putih dan cabai kita potong-potong dulu ini dia labu siemnya sudah layu kita sudah menunggu sampai 15 menit Hai terus labu siemnya dicuci biar nanti kalau ditumis tidak terlalu asin hai oke ini labu siemnya sudah dicuci bersih ya terus bumbunya juga udah dipersiapkan semua Oke lalu kita siapkan kuali atau wajan dan minyak goreng secukupnya saja terus kita nyalakan kontornya apinya jangan besar-besar ya Oke guys minyaknya kayaknya sudah panas terus bawang putih sama tadinya kita masukin Oke saatnya lebih kering dimasukin lalu kita tumis sampai layu terus kita kasih air air cukupnya aja ya Terus kalau udah dikasih air oseng-oseng lagi terus kita tutup deh tunggu sampai 15 menit Oke guys ini udah 15 menit ya kita lihat apakah sudah lunak atau sudah pulen selalu siap ya ternyata sudah lunak sudah pulen terus kita kasih garam sama gula yang tadi udah disiapkan lalu kita tumis-tumis lagi tumis tumis-tumis lagi beberapa menit tunggu sampai airnya berkurang sedikit biar nggak terlalu basah oke pemirsa ini dia tumis labu siamnya sudah matang selamat mencoba sampai jumpa terima kasih